Bukan orang terkuat dan bukan orang terpintar yang akan menjadi pemenang. Selamat datang di videonya Elilahili. Ketika kamu sedang memulai bisnis, sebenarnya kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak punya modal, kamu tidak punya jaringan, kamu tidak punya pengetahuan, kamu tidak punya pengalaman. Ini tantangan nyata, yang terpenting saat itu kamu harus mencoba. Berapapun banyaknya kesalahan, yang kamu buat itu juga merupakan proses pembelajaran. Saya selalu ingat tentang apa yang dibicarakan oleh Carlos Darwin. Sebenarnya bukan orang yang terkuat dan terpintar yang akan bertahan, tetapi sebenarnya yang paling mudah beradaptasi. Ini sangat penting dalam disrupsi kita saat ini. Karena kita memahami bahwa saat ini banyak disrupsi karena teknologi. Karena perubahan gaya hidup dengan situasi global dan lingkungan saat ini. Jadi untuk apapun, Anda perlu beradaptasi. Bisa Anda bayangkan, bukan orang terkuat dan bukan orang terpintar yang akan menjadi pemenang. Tapi orang yang paling mudah beradaptasi. Kesuksesan setiap orang sebenarnya berbeda. Bagi saya, kesuksesan adalah tentang seberapa banyak Anda bisa menjadi orang baik. Untuk berkontribusi banyak pada masyarakat, untuk orang di sekeliling, untuk agama dan negara. Itu adalah hal yang paling penting. Jika saya bisa berbuat baik kepada orang di sekeliling saya, masyarakat, bahkan negara, disitulah saya merasa sukses. Terima kasih telah menonton!